Intro Baiklah, dalam video kali ini Kita akan membahas tentang pengeluaran saham secara lamsam atau gabungan Kadang-kadang pengeluaran saham juga dapat dilakukan secara paket Terdiri dari dua jenis saham yang berbeda Atau bahkan kadang-kadang dalam paket tersebut berisi jenis sekuritas lainnya Nah, apabila hal ini terjadi Maka harga jual lamsam dari paket tersebut harus dialokasikan Kedalam harga perolehan setiap jenis saham atau surat berharga secara objektif Nah, apabila hal ini terjadi Maka ada dua metode yang dapat digunakan Untuk mengalokasikan harga jual secara lamsam atau gabungan tersebut Yang pertama itu metode proporsional Yang kedua itu metode incremental Nah, jadi disini Metode proporsional itu metode pengalokasian harga jual lamsam Yang didasarkan atas perbandingan nilai pasar masing-masing jenis saham atau surat berharga Nah, kalau yang kedua itu metode incremental Yaitu metode pengalokasian harga jual lamsam atau gabungan Didasarkan atas nilai pasar salah satu jenis saham atau surat berharga yang ada dalam paket tersebut Yang dapat diketahui secara pasti Jadi, untuk metode incremental ini Salah satu harga pasar dari surat berharga itu tidak kita ketahui Kita langsung saja masuk ke contoh soal Yang pertama itu kita contoh soal untuk metode proporsional Jadi, di dalam contoh soal ini PT. Cahaya Bintang menerbitkan 3.000 lembar saham biasa Dengan nilai nominal itu 100 rupiah Dan 1 juta lembar saham peribaran Bernilai nominal itu 500 rupiah Uang yang diperoleh dari penjualan kedua saham tersebut Sebesar 1.350.000.000 Saham biasa memiliki nilai pasar sebesar 200 rupiah Dan saham peribaran memiliki nilai pasar 900 per lembar Jadi, di metode proporsional ini Kita tahu harga saham biasa itu nilai pasarnya 200 rupiah Dan saham peribaran memiliki nilai pasarnya 900 per lembar Kemudian kita langsung untuk mengalokasikan Masing-masing harga jual saham tersebut Jadi, di sini kan ada 2 saham Itu saham biasa dan saham peribaran Nah, pertama-tama Kita lihat dulu di sini Kita tulis saham biasa Jumlah lembar yang dikeluarkan itu ada 3 juta lembar Kemudian harga pasarnya itu 200 rupiah Jadi, 3 juta lembar saham biasa Dengan harga pasarnya itu 200 rupiah Kita kalikan 3 juta lembar dikali 200 rupiah Itu hasilnya 600 juta rupiah Nah, kemudian yang kedua Itu saham peribaran Itu 1 juta lembar saham peribaran Dengan harga pasarnya 900 rupiah Kita kalikan juga 1 juta dikali 900 rupiah Itu hasilnya 900 juta rupiah Kemudian, 600 juta rupiah ini Dan 900 juta rupiah ini Kita jumlahkan Jadi, nilai pasar wajar dari kedua saham tersebut Adalah 1 miliar 500 juta rupiah Nah, apabila nilai pasar wajar ini sudah kita ketahui Nah, sekarang kita cari persentasenya Saham biasa tadi persentasenya berapa Dari nilai pasar wajar ini Dan saham peribaran tadi Berapa nilai persentase dari nilai pasar wajar ini Nah, cara mencari persentasenya itu 600 juta rupiah Dibagi Dibagi dengan 1 miliar 500 juta rupiah Kemudian kita Itu nanti hasilnya 0,4 Nah, itu kita buat jadi persentase Atau kita kalikan 100% Maka hasilnya 40% Sedangkan saham biasa Saham biasa yang 40% Sedangkan saham peribarannya 60% 60% itu sama seperti tadi 900 juta rupiah Itu dibagi dengan 1 miliar 500 juta rupiah Kan dapatlah persentase dari kedua saham itu Itu saham biasa itu 40% Dan untuk saham peribaran itu 60% Apabila persentasenya ini sudah kita ketahui Maka kita ke pengalokasian dari kedua saham tersebut Pertama saham biasa, kedua saham peribaran Nah, kita pengalokasiannya Ini harga penerbitan saham tadi Itu 1 miliar 350 juta Ingat, kedua saham itu kita jual dengan Nilai 1 miliar 350 juta Kemudian kita masukkan persentase yang tadi Untuk pengalokasiannya Ingat, saham biasa itu 40% Kita masukkan di sini 40% Kemudian saham peribaran itu 60% Jadi saham peribaran 60% nya kita letakkan di sini Nah, kemudian Kita tinggal kalikan saja 1 miliar 350 juta Itu dikalikan 40% Maka dapatlah 540 juta Ini alokasi harga jual untuk saham biasa Dan 1 miliar 350 juta dikali 60% Itu persentase untuk saham peribaran Itu dapatlah 810 juta Nah, jadi Masing-masing alokasi harga dari kedua saham ini Untuk saham biasa itu Alokasi harga jualnya itu 540 juta Dan saham peribarannya itu 810 juta rupiah Nah, bila ini sudah kita ketahui Kemudian yang kita lakukan itu pencatatannya ke dalam jurnal Pencatatannya dalam jurnal itu Sebelah Deben Yaitu kas Sebesar uang yang kita terima tadi 1 miliar 350 juta Kemudian di sebelah kreditnya itu Ada modal saham biasa Sebesar 300 juta rupiah Modal saham biasa ini 300 juta rupiah ini Dari 3 juta lembar saham biasa Kita kalikan dengan nilai nominalnya 100 rupiah Jadi dapatlah 300 juta rupiah Nah Alokasi untuk saham biasa tadi itu 540 juta rupiah Harga jualnya Maka Kelebihan itu Kita tulis di kreditnya Agio saham biasa Agio saham biasa Sebesar 240 juta rupiah Kemudian Masih di kredit Modal saham peribaran Itu 500 juta rupiah 500 juta rupiah ini dari Kita dapatkan Itu 1 juta lembar saham peribaran Dikali dengan nilai nominalnya Itu 500 rupiah Jadi dapatlah 500 juta rupiah Nah Untuk agio saham peribaran ini Itu sebesar 310 juta rupiah Ini didapatkan Ingat Harga jual dari saham peribaran Itu tadi 810 juta rupiah Nilai nominalnya 500 juta rupiah Maka agio saham peribaran 310 juta rupiah Nah Itulah Pengalokasian Penjualan Saham Itu dengan cara Langsam Untuk metode Proposional Kemudian kita lanjut Ke contoh berikutnya Untuk metode Incremental Nah Kita sama seperti Soal yang sebelumnya tadi Itu PT Cahaya Bintang Menerbitkan 3 juta lembar saham biasa Dengan nilai nominal 100 rupiah Dan 1 juta lembar saham peribaran Dengan nilai nominal Itu 500 rupiah Uang yang diperoleh dari penjualan Kedua saham tersebut Sebesar 1 miliar 350 juta rupiah Saham biasa memiliki nilai pasar Sebesar 200 rupiah Nah Jadi di soal yang kedua ini Untuk metode incremental Itu Yang diketahui Nilai pasarnya itu Hanya saham biasa 200 rupiah Jadi kita tidak tahu Berapa Nilai pasar Dari Saham peribaran Tadi Oke Nah Kita langsung saja Pengalokasian Untuk metode incremental Sama seperti tadi Saham biasa Itu 3 juta Lembar Saham Saham peribarannya Itu 1 juta lembar Nah nilainya Kita lihat disini Untuk saham biasa Harga pasarnya itu 200 rupiah Sedangkan Saham peribaran itu Kita tidak Mengetahuinya Jadi yang kita tulis hanya Harga Pasar saham biasa 200 rupiah 3 juta Kita lembar Dikali dengan 200 rupiah Dapatlah Hasilnya itu 600 juta rupiah Nah jadi yang disini Kita hanya Akan mencari Nilai pasar wajar Untuk saham biasa Jadi nilai pasar wajar Saham biasa Itu 600 juta rupiah Nah Kalau ini Sudah kita ketahui Kita tidak perlu Mencari Persentase Seperti yang Metode Proposional Karena disini Yang kita ketahui Hanya saham biasa Jadi kita tidak perlu Mencari Persentasenya Kemudian kita Langsung Ke Pengalokasiannya Disini kita lihat Saham biasa Dan saham peribaran Saham biasa Harga penerbitannya Kita tidak perlu Tulis lagi Pengalokasiannya Kita tidak perlu Tulis lagi Karena jumlah Untuk Nilai pasar wajarnya Kita sudah ketahui 600 juta rupiah Jadi kita langsung Saja Tulis ini 600 juta rupiah Nah Untuk saham peribaran Itu Harga penerbitan Kedua saham tadi Itu Sebesar 1 miliar 350 juta Nah Pengalokasian Untuk saham biasa Itu 600 juta Jadi kita tulis Di sini 600 juta Ini untuk Pengalokasian Harga pasar wajar Saham biasa Jadi Harga penerbitan Tadi 1 miliar 350 juta Itu Kita kurangi Dengan Nilai pasar wajar Saham biasa 600 juta Maka Harga pasar wajar Untuk saham peribaran Kita ketahui Itu Sebesar 750 juta rupiah Dengan Harga penerbitan Dikurangi Nilai pasar wajar Saham biasa Maka Hasilnya Adalah Nilai pasar wajar Untuk saham peribaran Nah Kalau kedua Nilai Apa Pengalokasian Dari harga jual Kedua saham Ini Sudah kita ketahui Baru kita Mencatatnya Ke dalam Jurnal Kita catat Dalam jurnal Sama seperti yang tadi Kasnya Sebelah debit Sebesar 1 miliar 350 juta Sebelah kreditnya Itu modal saham biasa 300 juta rupiah Ingat 300 juta rupiah Ini Didapatkan dari 3 juta lembar Saham biasa Dikali nilai nominalnya Itu 100 rupiah Dapatlah 300 juta rupiah Agius saham biasa Ingat Alokasi Penjualan Saham biasa Tadi ini Itu Harga jual Saham biasa 600 juta rupiah Nah Modal saham biasanya Itu 300 juta rupiah Maka Agius sahamnya Itu 300 juta rupiah Jadi untuk Saham biasa Itu totalnya 600 juta rupiah Maka modal saham Biasanya 300 juta rupiah Agius saham Biasanya Itu 300 juta rupiah Nah Kemudian masih di kredit Itu modal saham Preparant 500 juta rupiah Sama seperti tadi Ini Didapatkan dari 1 juta lembar Saham biasa Itu Kita kalikan Dengan Nilai nominalnya Itu 500 rupiah Nah Untuk Agius saham Preparantnya Itu 250 juta rupiah Karena Alokasi Penjualan Untuk Saham Preparantnya Itu 750 juta Maka Agius saham Biasanya Itu 250 juta Jadi Modal saham Preparantnya 500 juta Agius saham Preparantnya Itu 250 juta Nah Nah Itulah Pengalokasian Penjualan Saham Secara Lamsam Untuk Metode Proposional Dan Metode Incremental Dan Juga Berikut Jurnal Yang Diperlukan Oke Mungkin Demikian Dulu Video Kali ini Akan kita Sambung lagi Dengan Video yang Berikutnya Terima Sambung lagi Terima Sambung lagi